Untuk informasi lainnya, Prabowo Subianto akhirnya mewubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusungnya dalam Pilpres tahun ini. Keputusan tersebut diambil setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Prabowo-Santi. Sejak Jumat siang, Partai Politik Peserta Koalisi Indonesia Adil dan Makmur berkumpul di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Malam sebelumnya, Prabowo menyatakan akan mencari celah hukum dalam pertemuan kali ini bersama Koalisi Pendukungnya. Setelah menggelar rapat tertutup bersama Partai Koalisinya, Prabowo akhirnya mengambil keputusan untuk mengubarkan Partai Koalisi Pengusungnya. Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam pemilihan umum presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai. Oleh karena itu, sejak hari ini, beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai. Demikian juga dengan BPN, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Santi selesai. Prabowo mempersilahkan Partai Pendukungnya untuk tetap menentukan arah partai masing-masing apakah mau menjadi oposisi atau bergabung di barisan Koalisi Pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Prabowo mengakui menghormati apapun keputusan Partai Pengusungnya. Pada Kamis malam, usai MK membacakan putusannya, Prabowo Sandi mengumumkan menerima keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Prabowo mengakui bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV.